Keinformasi lain, polisi membubarkan ratusan mahasiswa yang berencana berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru Papua. Selain tidak ada pemberitahuan, unjuk rasa di saat pandemi COVID-19 juga menjadi alasan pembubaran aksi. Ratusan personil anggota kepolisian dikerahkan untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang berkumpul di kawasan Buperekspo belakang PT UN Wayna, Jayapura, Papua. Rencananya mahasiswa akan berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru Papua di lapangan Teis Eluai di Sentani. Namun karena tidak ada pemberitahuan, polisi langsung membubarkan mahasiswa yang sudah berkumpul. Apalagi aksi dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19. Dalam pengamanan rencana aksi, ada 660 personil gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik.